Amin Katakan, jangan duduk dulu bapak ibu Bangkit berdiri dulu, haleluya Mari kita sorakkan sorak kemenangan kita orang beriman Apa itu sorak kemenangan orang beriman? Itu sorakan haleluya Karena di sorga, orang-orang yang diselamatkan itu mereka bersorak dan berkata Haleluya Dan haleluya itu adalah tanda bahwa kita sudah menjadi lebih daripada bapak ibu Siap, tiga kali ya Saya hitung sampai tiga Kita akan teriak haleluya sekuat-kuatnya Sampai tembus ke sorga Katakan, amin Siap Sama-sama katakan, ha ha Haleluya Satu Dua Tiga Haleluya 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 Kita nyanyi lagu suka cerita dulu Besarkan nama Tuhan Amin Katakan amin Amin Yesus adalah raja atas kota rantau Amin Amin Katakan haleluya Amin 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 Tepuk tangan saya diikuti Tepuk tangan saya diikuti Tepuk tangannya Tepuk tangannya Stop, stop, stop Sebentar dulu Kita harus kompak Sama-sama katakan Kompak 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 apanya pak Tepuk tangannya juga kompak Jadi jangan ada yang tepuk tangannya Yang satu Jadi kompak tepuk tangannya gitu loh Katakan haleluya Haleluya Amin Coba sama-sama Ikuti saya Ya Terus Besarkan nama Tuhan Dibuji lah dia Ya Kompurahannya besar Biar tak terkira Aku tak dapat balas Betapa besar kasihnya Amin Oh Besarkanlah nama Tuhan Sama-sama yang katakan Tuhan yang acai Tuhan yang acai Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong Hidupku Sama-sama Tuhan yang acai Tuhan yang kuasa Jiwaku dikamu Sama-sama Tapi cepat lagi Besarkan nama Tuhan Ya Sama-sama Besarkan nama Tuhan Dibuji lah dia Amin Kemudahannya besar Jangan terkira Oh Aku tak dapat balas Betapa besar Besarkan kasihnya Amin Oh Besarkanlah nama Tuhan Sama-sama Jangan terkira Tuhan yang acai Tuhan yang kuasa Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong Hidupku Haleluya Tuhan yang acai Tuhan yang kuasa Jiwaku dikamu Jangan terkira Jiwaku Sama-sama Tujuk Jiwaku Bikabus O O Leng Jangan terkira Haleluya 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 Beritahu kiri kanannya Tuhan Yesus sangat mengasihi Kota Rantoparapat Dan sekitarnya Amin Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Selamat malam Dan salam dalam Kristus Bagi umat Tuhan Di Rantoparapat Shalom Shalom Siapa yang bersuka cita Malam hari ini Yee Wow Semangat sekali Dasyat Haleluya Dan Saudara Malam hari ini adalah merupakan Kemurahan Tuhan yang luar biasa Untuk Rantoparapat Seharusnya Seharusnya Fellowship KKR ini Malam ini Diadakan di tebing Dan Semuanya Sudah oke Gedungnya sudah oke Semuanya sudah oke Tapi waktu kami berdoa Tiba-tiba Roh Kudus Mengarahkan Ke Rantoparapat Haleluya Dan Ini Dapat dari beberapa juga Pendoa Sudaraku Dan Akhirnya langsung kami ambil Keputusan Bahwa Rantoparapat Yang akan mendapat Kunjungan Fellowship Membangun Tubuh Kristus Tepuk tangan Tepuk tangan Bagi Tuhan kita Haleluya Sudara Tentu Ini gak sekedar Hanya Fellowship Atau KKR Fellowship Namanya Tetapi Kenapa Ini Diadakan Ini Juga gak ada Kaitannya Karena mau Pilpres Dan juga Mau Pemilihan Legislatif Kita adakan Tidak Ini memang Kita sudah Lakukan Sejak dari Tahun yang lalu Sudara Bahwa kita Berkunjung terus Ke beberapa Daerah Dan Khususnya Dalam Bulan Desember Kemarin Kami mendapat Visi Dari Tuhan Bahwa Sumatera Utara ini Harus Kita kunjungi Sebelum Berakhir Tahun ini Haleluya Mengapa Sudara Karena Kita harus Tangkap Isi hati Tuhan Kita harus Tangkap Apa yang Tuhan Mau Dan Banyak Sudah Pernyataan Dari Tuhan Lewat Hamba Tuhan Ya Banyak Sekali Bahwa Sumatera Utara Akan Dilawat Oleh Tuhan Kayaknya Sudara Kurang Bersuka Cita Sekali Lagi Sumatera Utara Akan Dilawat Oleh Tuhan Amin Katakan Haleluya Haleluya Iya Dan Adapun Kita Adakan KKR Fellowship Malam hari ini Adalah Mempersiapkan Gerija Tuhan Hamba Tuhan Makanya Ini Tidak Kita Buat Di Lapangan Tapi Ini Lebih Lebih Cenderung Untuk Menghimpun Umat Tuhan Dari Berbagai Denominasi Jadi Kita Ini Ini Namanya Tubuh Kristus Jadi Ini Tidak Bicara Organisasi Tapi Ini Tubuh Kristus Karena Saatnya Gereja Tuhan Sudah Harus Bersatu Sebagai Tubuh Kristus Amin Amin Dan Sudara Sebagai Gereja Ketika Tuhan Nanti Mencurahkan Hujan Rohnya Hujan Berkatnya Kita Harus Sudah Punya Wadah Menampungnya Sudara Kalau Orang Ngasih Duit Ke Kita Kita Tidak Punya Kantong Duitnya Mau Kau Taruh Kemana Betul Enggak Kalau Kantong Muzum Sudah Robek Kau Masukkan Tembus Lagi Dia Kebawah Sudara Sia Sia Kan Gitu Nah Itu Tujuan Kita Ada Disini Supaya Gereja Tuhan Mulai Nangkap Menangkap Visi Tuhan Ini Dan Kita Mulai Memberi Diri Kita Untuk Disatukan Oleh Tuhan Karena Biasanya Kalau Kita Lihat Di Alkitab Berkat Tuhan Roh Kudus Itu Dicurahkan Kepada Mereka Yang Mau Unity Atau Mau Bersatu Katakan Amen Makanya Di dalam Masmur 133 Firman Tuhan Katakan Sungguh Alangkah Baiknya Dan Alangkah Indahnya Apabila Sudara Diam Bersama Dengan Apa Dengan Rukun Bukan Cuma Diam Bersamanya Kalau Diam Bersama Kita Sudah Sering Rukun Sudar Sudah Di dalam Roma Pasal Pasal 14 15 Itu Kemarin Tuhan Singkapkan Kepada Kami Beberapa Hari Yang Lalu Dan ini kita kemarin hari Senin sudah adakan juga di Medan di Hotel Tanau Toba di Delirum dan malam hari ini disini. Jadi kami dari Medan itu langsung tembak tadi pagi subuh dan nyampe disini tadi siang untuk mempersiapkan juga termasuk ya mempersiapkan kami juga semua untuk pelayanan malam hari ini. Nah saya perlu sampaikan ini lebih awal di awal sebelum saya bagikan kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Katakan haleluya. Amen. Siapa disini yang ada gangkuan khusus di lutut sebelah kanan? Yang ada gangkuan, gangkuan di lutut sebelah kanan. Boleh lambaikan tangannya? Boleh lambaikan tangannya? Boleh lambaikan tangannya? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Oke. Tuhan katakan kuat sekali. Tadi waktu nyembah dan barusan lagi roh kudus tak katakan di hati saya. Malam ini engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yes. Haleluya. Nanti cek penyakitmu. Nah saudara waktu di Medan kemarin ada seorang ibu sebelum dia datang dia WA saya. Pak tolong doakan saya sakit. Dan saya bilang datang nanti ke Delirum Hotel Danau Toba. Kita KKR Fellowship. Saudara, saya lagi di rumah sakit. Dan saya lagi cek up katanya. Dan kemungkinan gak bisa pak. Karena kondisi saya ini harus di, apa namanya, harus di, susah gak bisa jalan. Jadi harus di, ya pakai kursi roda atau di tandu gitu lah. Karena sangat susah saya bergerak katanya. Tapi saya bilang, nanti datang pasti sembuh. Haleluya. Haleluya. Akhirnya dipaksakan datang saudara. Dipaksakan datang. Dan pulang. Begitu habis kotbah. Karena setiap kali kita buat di Medan sekali sebulan. Itu ada perjamuan kudusnya. Nah kami mendapat kesaksian itu hari Selasa kemarin saudara. Dan kondisinya masih parah di hari Senin saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia pulang karena masih dalam keadaan terasa sakit. Dia sampai keringat dingin katanya. Tapi dia berkata, saya tangkap bahwa saya akan sembuh. Dan dia pulang lebih dulu untuk istirahat. Dan nyampe di rumah. Lalu dia bersaksi. Jam 2 pagi dia bangun. Ketika dia bangun, dia rasa semua penyakit itu hilang total. Cepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Total hilang. Dan dia khusus datang ke tempat kita untuk memberitahu itu. Bahwa Tuhan sudah lakukan perbuatan yang ajaib. Pak, sakitku bukan di lutut Pak. Di pinggang. Kalau kau percaya, Tuhan juga akan sembuhkan. Amen. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kandungan yang tertutup juga akan Tuhan buka. Selama ini kalau kau sudah menikah, belum punya momongan, belum punya anak, udah capek berobat, gak usah berobat-obat lagi. Sudah. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada kisah menarik soal kandungan, Sudara. Pernah kami waktu buat KKR seperti ini di Samosir, lalu ada pesertanya sepasang suami istri, sudah 7 tahun menikah, belum punya keturunan. 7 tahun. Kalau ditanya, apa gak ke dokter pak? Udah capek ke dokter, udah habis duitnya ke dokter. Bukan cuma ke dokter, ke dukun juga udah. Tidak. Tetap tidak punya keturunan. Nah waktu mereka datang, malamnya KKR, siangnya seminar. Nah waktu seminar, saya buat altar call, mereka maju ke depan. Tiba-tiba, Rok Kudus bicara pada saya, bahwa suami istri ini, akan punya keturunan. Dan saya ngomong, Sudara. Saya bilang, kalian akan menerima, Tuhan akan buka kandunganmu, dan Tuhan akan memberikan keturunan kepada keluargamu, di dalam nikahmu. Sudah aku, setahun belum. Dua tahun belum. Yang keberapa tahun? Yang keberapa tahun itu? Dua tahun lebih. Sudah gak mungkin, udah tujuh tahun nikah, gak punya keturunan, dinubuatin setelah tujuh tahun, dua tahun lebih, baru akhirnya, istrinya sudah umur empat puluh sekian ya, mengandung. Positif, dan mengandungnya normal, lahirnya normal, anaknya normal, mamaknya normal, sehat, walafiat semuanya. Haleluya! Katakan, haleluya! Yang kedua, ada lagi di jemaat. Mereka datang, suami istri, sebagai jiwa baru, berjemaat di tempat penggembaluan saya. Saya menggembalakan di Baligie. Bukan Belgia, Baligie. Nah, kadang-kadang, Belgia kali, masak dari Baligie, adakah sesuatu yang baik dari Baligie? Nah, kalau selama ini gak ada, untuk kali ini, akhir zaman ini, akan ada. Sama kayak Nasaret, gak diperhitungkan, sepanjang umurnya, tapi begitu Mesias ada di sana, Nasaret menjadi kota yang terkenal. Makanya, dimana ada kebenaran, di sana akan ada kebangkitan. Amin. Akan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, sehari-hari suami istri ini datang, dan lima tahun belum punya keturunan. Gua itu gila lagi, bukan cuma dokter, dukun yang paling banyak dikunjungi. Dan akhirnya, sehaku, pada waktu kami ibadah, Roh Kudus juga beritahu, bahwa mereka akan punya keturunan. Gak sampai dua tahun, setahun lebih. Dan mereka, udah usia lumayan juga. Sudah usia lumayan, sebenarnya bukan lagi usia yang baik, untuk mengandung dan mengakhirkan. Tapi kalau sudah Tuhan berfirman, jangankan usia 40-50. Sarah saja, 90 tahun, masih bisa mengandung, dan melahirkan dengan normal, tanpa mungkin gak ada bidan kali waktu itu. Tapi lahir dengan mantap. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan kita tidak berubah, tetap dasyat dahulu sekarang, dan sampai selama-lama aja. Katakan, Haleluya. Nah kenapa Tuhan sembuhkan, rantau perapat, tubuh saudara disembuhkan Tuhan hari ini? Saudara, karena itu adalah merupakan, suatu, aba-aba dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan sembuhkan kota ini, dari kutuk. Tuhan akan sembuhkan kota ini, dari ketidakpercayaan, akan Tuhan. Tuhan akan sembuhkan kota ini, dari kebekuan. Dan Tuhan, akan catat kota ini, dalam agendanya, sebagai kota, yang akan mengalami, pencurahan roh kudis yang terakhir. Haleluya. Ah tepuk tangannya, kayak kurang semangat. Katakan, wuuu. Katakan, wuuu. Tangkap apa yang saya sampaikan baru-baru. Jadi, bernubuat, harus gemetar-gemetar, baru saudara, lalu saya, oh lagi bernubuat. Enggak, santai juga begini bisa. Katakan, nah tadi, yang sakit di bagian lutut. Coba cek sekarang. Siapa yang sudah, benar-benar sembuh. Coba angkat tangan. Yang sudah sembuh, coba cek. Coba cek. Yang sudah terasa, penyakit itu lenyap, hilang. Coba angkat tangan. Yang sudah sembuh. Satu orang, coba, coba, coba. Sudah sembuh. Sudah benaran sembuh, ibu. Coba. Hah? Sudah ada mujizat. Mana lagi yang lain tadi? Sudah sembuh betulan. Sudah hilang. Sudah hilang. Wow. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya tidak kenal ibu itu juga, saya tidak kenal ibu yang di sana. Tapi Tuhan kenal kita semua. Katakan haleluya. Dan catat baik-baik penyembuhnya adalah Tuhan Yesus. Dia yang layak terima pujian dan hormat. Kemudian sampai selama-lamanya. Jadi berikan tepuk tangan paling meriah. Hanya bagi dia. Katakan. Saya sangat suka cita ada di tempat ini. Karena hari ini saya ada di dalam agendanya Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan rohnya. Di dalam kisah Rasul Pasal 16. Sudara, itulah pelayanan rasu-rasu. Kadang-kadang mereka merencanakan mau ke Virgia, ke Betinia. Tetapi roh kudus mencegah mereka dan berkata jangan pergi ke situ. Bahkan mereka rencana mau ke Asia. Roh kudus juga berkata jangan pergi ke situ. Dan akhirnya roh kudus membawa mereka ke Makedonia. Nah, kira-kira. Nah, pelayanan yang begitu seharusnya. Kita hidupi memang begitulah pelayanan perjanjian baru. Katakan haleluya. Itulah pelayanan perjanjian baru. Makanya firman Tuhan berkata hiduplah oleh roh. Dan berilah dirimu dipimpin oleh roh. Maka kalau kita lihat di dalam Galatia Pasal 5. Orang yang hidup oleh roh. Memberi diri dipimpin oleh roh. Maka di ayat yang ke-24. Sudara, dalam Galatia Pasal 5. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena apa? Sudara, kenapa? Karena di ayat 24 milik Yesus. Di ayat 16, di ayat 18. Hidup oleh roh. Beri dirimu dipimpin oleh roh. Langsung di ayat yang ke-24. Jadi milik Yesus. Jadi kalau sudara milik Yesus. Jadilah manusia roh. Jadilah manusia roh. Jadilah manusia roh. Dan berilah dirimu dipimpin oleh roh. Lihat saya semua. Orang gak akan mungkin dan tidak akan bisa dipimpin roh. Kalau masih hidup dengan keinginan dagingnya. Jadi jangan percaya kalau orang bilang begini. Kata roh kudus, kata roh kudus. Tapi minjam gak bayar. Bohong itu. Karena firman Tuhan berkata. Orang pasti meminjam. Tapi tidak mengembalikannya. Jangan sampai. Jangan percaya kalau orang begini. Kata roh kudus. Kata roh kudus. Tetapi surahku yang dikasih oleh Tuhan. Masih iri hati. Masih dengki. Masih kepahitan. Omong kosong itu. Karena kalau kita berjalan dengan roh kudus. Maka daging dengan segala wanapsu dan keinginannya disalibkan. Mana haleluya nya. Katakan amin. Baik. Tema yang saya mau bagikan malam hari ini adalah. Bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pernah gak dengar lagu yang berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Tak sampai terdekat. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan dengan saya. Berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak diantara kita yang mau jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Oke. Nihat saya semua. Tahu gak. Bahwa semua yang ada di bumi. Yang ada di atas bumi. Di bawah bumi. Itu dalam kendali Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang mencipta semuanya. Tidak ada satu pun yang ada. Baik yang kelihatan. Maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Semua dia sumbernya. Dia yang maha besar. Nah lihat saya semua. Kalau sampai hidup kita berkenan kepada yang maha besar. Hidup kita berkenan kepada Tuhan yang maha kasih dan segala-galanya dia punya. Kira-kira bisa kebayang gak hidup orang yang berkenan kepada Tuhan ini jadi seperti apa? Dipastikan luar biasa. Beritahu kerikananmu. Kasih tau ke dia. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan. Kamu tidak akan gini-gini aja. Beritahu dia. Katakan haleluya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Makin diberkati. Makin kaya raya. Makin cinta Tuhan. Ngerti gak apa yang saya sampaikan? Sekali lagi. Dengar baik-baik. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita makin kaya. Makin hebat. Makin terkenal. Makin berkuasa. Tapi cintanya makin pada Tuhan. Makin gila-gilaan. Itu dia. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya. Berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Kalau kita jadi gembala, pendeta, pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Saya pastikan. Pelayanan itu pelayanan yang hidup. Saya pastikan pelayanan itu di dalamnya. Hadirat Allah selalu nyata. Saya pastikan pelayanan itu di dalamnya. Banyak mujizat terjadi. Pemulihan, kesembuhan, segalanya. Tuhan buat dan Tuhan kerjakan. Kenapa banyak mujizat terjadi? Lihat saya semua. Karena hidup kita semua udah rusak. Di kandungan aja udah rusak. Apalagi udah lahir. Rusak karena dosa. Alkitab katakan sejak di kandungan kita sudah berdosa. Karena kita pun dilahirkan karena dosa. Karena keinginan dosa. Katakan amin. Dan lagi pula gampangnya ngeliat muka orang yang dari kandungan sudah berdosa. Kayak apa mukanya? Kayak muka yang ada di depan saya ini. Dan juga kayak muka yang ada di depan saudara. Ini mantan-mantan orang berdosa. Kan begitu. Haleluya. Coba lihat wajah kiri-kiri kanannya dulu. Lihat. Itu jangan-jangan masih ada dosa yang masih terukir dengan penah. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu luar biasa. Karena kalau sudah dikenan. Kita jadi manusia ya. Kita suka kepada seseorang. Kita punya dua mangga. Kita kasih satu. Betul gak? Kita suka pada orang itu. Dia lagi jalan. Kita naik mobil. Pasti kita berhenti. Kita ke leson. Buka kaca. Mau kemana? Naik dari mobil saya. Saya antarin. Kita orang berdosa. Kalau sudah hatinya berkenan. Bisa baiknya minta ampun. Apalagi sampai Tuhan kita berkenan hatinya pada kita. Amin. Katakan haleluya. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu. Kalau kau jomblo. Gak usah cemas. Haleluya. Amin. Jangan takut kehilangan si Mateus. Jangan takut. Kalau pun Mateus hilang. Johannes masih ada. Stock John masih ada. Katakan haleluya. Pokoknya. Andai kata. Produk Indonesia hilang. Dari luar akan Tuhan. Lebih keren lagi. Dolar duitnya. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan lihat lebih jauh hidup yang berkenan itu seperti apa sih. Supaya kita berkenan harus bagaimana. Harus seperti apa. Langkah apa yang kita harus lakukan. Apa yang kita harus berbuat agar hidup ini berkenan. Kalau sudah berkenan semua aman. Semua aman. Kau butuh Tuhan sediakan. Bahkan sebelum kau minta Tuhan udah kasih. Hanya tiga lima orang yang bilang amin. Yang lain bingung. Saya tahu. Saya ngerti. Kenapa saudara bingung. Waktu saya bilang sebelum saudara minta. Tuhan udah kasih. Karena apa. Banyak doa yang belum dijawab selama ini. Jadi agak sedikit trauma. Gitu loh. Pak aku udah umur 60 tahun sekarang pak. 20 tahun yang lalu aku berdua sampai hari ini belum dijawab. Bagaimana mungkin doaku belum kudoakan udah dijawab. Itu tandanya yang sudah berkenan dan yang belum. Makanya kalau sekarang. Belajarlah kita bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya doa-doa yang sudah puluhan tahun yang lalu malam ini dijawab. Bahkan doa yang belum kau panjatkan malam ini juga dijawab. Bayangkan belum dipanjatkan pun udah dijawab. Makanya kan Tuhan bilang begini. Kalau kamu berdoa datang padaku gak usah bertele-tele. Gak usah. Gak usah terlalu panjang-panjang. Bosan aku dengarnya kata Tuhan. Terus gimana? Udah. Sampaikan aja padanya itu de poin. Karena pak. Sebelum kau datang kata Tuhan. Aku udah tau apa yang kau perlukan. Katakan haleluya. Bahkan ada diantara saudara yang gak mendoakan sesuatu. Tuhan jawab hari ini. Jadi di luar dari yang kita pikirkan. Yang gak pernah kita lihat. Yang gak pernah timbul di dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Katakan haleluya. Kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 13. Saudara. Mulai dari ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13. Ya mulai dari ayat yang ke-19. Ini cerita Rasul Paulus. Saudara. Yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu itu pada waktu dia harus mempertanggungjawabkan ajarannya. Kepada orang-orang Israel yang saat itu tidak menerima dia. Ya silahkan. Dan setelah membinasakan tujuh bangsa di Tanah Kenaan. Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Terus. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Ya terus. Kemudian mereka meminta seorang raja. Ini orang Israel yang minta seorang raja. Supaya mereka punya raja. Terus. Dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis. Jadi Saul adalah raja pertama yang memerintah di dalam kerajaan atau bangsa Israel. Amin. Oke terus. Dari suku Benyamin. Ya. 40 tahun lamanya. Cukup lama. Priode daripada Saul sebagai raja. 40 tahun. Ya. Terus perhatikan ayat 22. Setelah Saul disingkirkan. Setelah Saul disingkirkan. Jadi ternyata Saul bukan turun tahta karena sudah tua atau karena bagaimana enggak. Tapi ada kata disingkirkan. Sama-sama katakan. Disingkirkan. Saya berdoa jangan sampai ada yang di ruangan ini yang Tuhan singkirkan hidupnya. Amin. Tapi Tuhan kenan. Amin. Kalau Tuhan berkenan pasti enggak disingkirkan. Tapi kalau Tuhan enggak berkenan disingkirkan. Haleluya. Oke. Saul disingkirkan. Terus? Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dikanti jadi Daud. Diangkat oleh Allah. Siapa yang angkat Daud? Tuhan mengangkat. Jadi pengangkatan itu datangnya dari siapa? Tuhan. Tuhan. Makanya kita harus bergantung penuh ke Tuhan. Supaya hidup kita mendapat promosi dari surga. Amin. Katakan amin. Amin. Kenapa Daud diangkat? Saul disingkirkan. Terus? Tentang Daud Allah telah menyatakan. Iya. Tentang Daud ini. Allah sudah nyatakan. Apa itu? Aku telah mendapat Daud bin Isai. Daud bin Isai. Siapa Daud itu? Seorang yang berkenaan di hatiku. Stop. Daud ternyata adalah seorang yang apa? Berkenan. Ini Tuhan yang bilang. Di hatiku. Sama-sama katakan. Hatiku. Ku itu Tuhan ya. Karena huruf besar ku nya itu saudara. Berkenan di hatiku. Ternyata Daud adalah orang yang berkenan. Saul adalah orang yang tidak berkenan. Saya berdoa biar umat Tuhan yang dirantau perabat menjadi generasi Daud. Amin. Rantau perabat bin Daud. Haleluya. Bin Daud. Artinya generasi Daud. Amin. Amin. Maksudnya Pak. Gimana Pak? Kami jadi generasi Daud. Artinya. Seorang yang menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Kebetulankah? Enggak. Apakah Saul kebetulan disingkirkan tidak berkenan? Tidak. Berkenan atau tidak saya dan saudara itu tergantung sikap kita. Itu tergantung pilihan kita. Apakah kita mau jadi orang yang berkenan atau orang yang tidak berkenan? Itu semuanya kuncinya di tangan kita. Kita yang memilih. Kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Yang menentukan adalah kita. Bukan Tuhan. Tapi Tuhan kasih jalannya. Ini jalan yang berkenan. Ini jalan yang tidak berkenan. Saudara mau pilih mana? Jalan yang berkenan atau jalan yang tidak berkenan. Kalau saudara di jalan yang berkenan. Maka saudara akan senasib dengan Daud. Diangkatnya. Amin. Sama-sama katakan. Diangkatnya. Diangkatnya. Sama-sama katakan. Diangkatnya. Siapa yang mau diangkat Tuhan? Diangkat Tuhan ekonominya. Diangkat Tuhan pelayanannya. Haleluya. Diangkat Tuhan nama baik keluarganya. Diangkat Tuhan dia dari jomblo sekarang punya status nyonya. Haleluya. Haleluya. Diangkat Tuhan dulu gak punya sawit sekarang. Haleluya. Dia punya sawit. Walaupun hanya beberapa pokok. Kan begitu ya. Daripada enggak. Sama-sama katakan. Diangkat Tuhan. Nah Daud adalah orang yang apa? Berkenan di hati Tuhan. Kenapa dia berkenan di hati Tuhan? Perhatikan. Dan yang melakukan segala kehendakku. Iya. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud melakukan apa? Kehendak Tuhan. Sama-sama katakan. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Coba tanya kiri kananmu. Kamu melakukan apa selama ini? Lihat saya semua. Kelakuanmu. Dari kelakuanmu udah ketahuan kau berkenan atau tidak pada Tuhan. Karena melakukan kan identik dengan kelakuan. Amin? Sama-sama katakan. Kelakuan. Jadi apa yang sudah dilakukan selama ini? Kehendak sendiri? Kita sering melakukan kehendak sendiri. Tetapi mengajak Tuhan menyertainya. Kurang ajar itu. Jangan paksa Tuhan. Karena begini loh. Lihat saya semua. Dalam Yesaya pasal 55. Firman Tuhan katakan. Rancanganku. Dan rancanganmu itu sejauh langit dan bumi. Jalanmu dan jalanku itu sejauh langit dan bumi. Jadi tinggalkanlah jalanmu dan datanglah ke jalanku kata Tuhan. Lihat saya semua. Bukankah kita berkata bahwa Yesus adalah jalan. Dan kebenaran. Dan hidup. Nah kalau kita mau ikut Yesus. Sudara kita harus berjalan di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itulah kehendak Tuhan. Jadi kalau sudara mau berjalan di jalan Tuhan. Sudara harus meninggalkan jalanmu yang lama. Jalan lama ditinggalkan. Jalan baru dijalani. Nah jalan lama itulah kehendak sendiri. Sudara mau menikah kehendak sendiri. Sudara mau lakukan sesuatu kehendak sendiri. Pernah enggak sudara berdoa. Tanya petunjuk Tuhan. Tanya maunya Tuhan apa di hidup. Atau sudara. Yaudah pokoknya aku pikirkan yang baik. Yang baik yang kau pikirkan belum tentu itu kehendak Tuhan. Haleluya. Belum tentu. Yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Karena apa? Karena cara pandangmu dan cara pandangnya Tuhan berbeda. Lihat saya semua. Orang Israel ketika keluar dari Mesir sebenarnya baiknya harus lewat jalan orang Filistin. Kenapa? Karena jalan orang Filistin adalah jalan tercepat dari Mesir ke Tanah Kanaan. Itu jalan tercepat. Seharusnya begitu. Kan begitu di dalam keluaran pasal 13. Lalu apa yang terjadi? Malah Tuhan suruh Musa berbelok jalannya. Malah menuju Padangkurun. Tahu enggak akhirnya berapa tahun mereka nyampe di Tanah Kanaan? Empat puluh tahun. Haleluya. Kalau kita analisa ini kayaknya Tuhan salah deh menuntun umatnya. Enggak. Tapi kenapa? Kan ada jalan yang cepat. Kenapa harus ambil jalan yang lebih jauh? Itulah bedanya cara pandang kita dengan cara pandangnya Tuhan. Nah itu yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan. Daud tidak melakukan apa yang dikehendakinya sendiri. Apa yang menurut pemahamannya sendiri. Tapi dia belajar memahami apa yang dipahami Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Belajar memahami apa yang dipahami Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Belajar mengerti apa yang dipikiran Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Belajar memahami dan mengerti apa yang di hati Tuhan. Bisa enggak kita pelajari hati Tuhan? Bisa. Sama. Kau bisa enggak pelajari hati orang? Istri-istri. Bisa enggak kau pelajari sifat suamimu? Bisa. Sifat binatang. Bisa enggak kita pelajari? Bisa. Binatang apapun ternyata bisa dijinakkan. Bisa dibelajari oleh manusia. Betul enggak? Nah Tuhan bisa enggak? Gimana caranya? Makanya kau sungguh-sungguh datang dan cari Tuhan. Ketemu Tuhan lalu belajarlah hati pikiran Tuhan. Makanya itu kita dapatkan dari Alkitab. Karena semua hati pikiran Tuhan itu dituangkan dalam Alkitab. Mana haleluyahnya? Katakan haleluya. Jadi Daud berkenan di hati Tuhan. Karena Daud melakukan apa? Bukan kehendaknya saja. Segala. Kata segala itu enggak bisa dilupakan. Segala kehendaknya. Kita memang sudah lakukan kehendak Tuhan. Tapi enggak semua sama kayak Saul waktu menaklukkan orang Amalek. Iya kan? Perintah Tuhan tumpas semua yang hidup. Betul enggak? Lalu ketika mereka mengalahkan bangsa Amalek, malah Raja Agak, Raja Amalek dibiarkan hidup. Dan kambing domba yang tambun-tambun yang gemuk-gemuk dibiarkan hidup dibawa ke Israel. Lalu Samuel marah. Mengapa itu kau bawa? Bukankah Tuhan sudah berfirman? Tumpas semua yang hidup. Lalu apa kata Saul? Memang aku sudah melakukan perintah Tuhan. Tapi soal Raja Agak dan juga kambing domba yang gemuk-gemuk. Enggak ada motivasi lain kami membawa itu. Pak Pendeta. Supaya adanya nanti korban. Untuk ibadah kita. Nampaknya rohani. Berapa banyak kita kelihatan rohani, tapi justru jahat di mata Tuhan. Kita kelihatan rohani. Kita masih sebut nama Tuhan. Dan seolah-olah kita sedang lakukan apa yang Tuhan tahu. Tapi sebenarnya dalam pemandangannya kita sudah jahat. Wah ini dalam loh. Kita kalau gak benar-benar cari Tuhan dengan benar, gak akan ngerti ini. Itulah makanya Saul disingkirkan. Dia memang melakukan kehendak Tuhan, tapi gak segalanya. Sebagian. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau mau mengasihi Tuhan, itu dengan segenap hati. Segenap jiwa. Dan segenap akal budi. Emang bisa main-main? Beritahu kiri kananmu. Maka jangan main-main terus kau bilang. Haleluya. Haleluya. Dalam loh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Segenap kekuatan. Maka kalau orang Kristen main-main. Apalagi jual mahal. Manusia busuk jual mahal. Halo. Sudah keburu datang, saudara. Ini harus siap dicuci malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Nah kita akan ngerti ini. Kita harus ngerti. Apa itu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan? Saya tahu enggak? Kalau kita gagal melakukan kehendak Tuhan, enggak ada surga bagi kita. Jangan mimpi loh masuk surga. Kalau tidak menghidupi kehendak Tuhan. Coba kita lihat dulu Matius 7 ayat 21. Main cepat dulu. Ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan setiap orang yang hanya ngomong Tuhan yang masuk surga. Terus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau cuma ngomong Tuhan mah gampang. Ngomong pelayanan mah gampang. Ngomong firman mah gampang. Tapi sekarang melakukan kehendak Tuhan enggak. Jadi pelaku tidak. Kalau enggak, enggak masuk surga kata Tuhan. Bukan saya ngomong firman loh. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan. Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi banyak orang Kristen nanti akan masuk neraka. Karena apa? Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Melainkan melakukan kehendaknya sendiri. Saya berdua yang di sini. Kita semua jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku. Nah sekarang jadi pertanyaan. Pak, kalau gitu aku mau lakukan kehendak Bapak. Apa itu kehendak Bapak? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak kehendak Bapak itu apa? Siap enggak? Kita kalau udah dengar kehendak Bapak. Terima kehendak Bapak ya harus siap. Kadang-kadang berat. Kadang-kadang menekan. Kadang-kadang menguliti. Kadang-kadang menusuk. Tapi kalau itu kehendak Bapak kita harus berkata. Bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang jadi. Amen. Nah lihat saya. Yesus saja Yesus. Yesus yang adalah anak Allah. Yang dari kandungan tidak pernah berdosa. Tidak berani melakukan kehendaknya sendiri. Betul enggak? Dia berkata apa? Aku mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapakku. Apa yang kulihat pada Bapak. Itulah yang aku lakukan. Dan apa yang ku dengar dari Bapak. Itulah yang aku katakan. Jadi aku tidak melakukannya atas kehendakku sendiri. Melainkan atas kehendak Bapak. Nah lihat saya. Kalau Yesus saja. Tidak berani melakukan kehendaknya sendiri. Beritahu kiri kananmu. Jadi siapalah kau rupanya? Bilang. Bilang. Haleluya. Siapakah rupanya? Bilang. Makanya kalau ini orang Batak semua enggak nih? Bapaknya anak-anak lebih patik tengah kita ucudih. Mula-mula pertuhu amat dok. Dan dapat dilihat di lahu kita ucudih. Haleluya. Yesus saja di taman Getsemane. Memang. Dia mau menolak pengalaman salib itu. Tapi dia bilang apa? Bapak. Kalau sekiranya mungkin. Lalu kan raca uang ini daripada aku. Tapi bukan kehendakku ya Bapak. Kehendak mulai yang jadi. Kalau secara manusia memang. Kalau bisa. Lalukanlah. Gantilah. Entah ke Pak Panjaitan. Entah ke Pak. Pak Habeakan. Atau Pak. Siombing. Kalau bisa memungkinkan Tuhan. Tapi diakhiri dengan. Bukan kehendakku ya Bapak. Melainkan kehendakmu. Lalu Bapaknya jawab. Kalau memang kalau kehendakku ya. Berarti. Kau harus mati di Getsemane. Ya kalau memang itu keputusan Bapak. Jadilah kehendak Bapak. Itu. Itu kehendak Tuhan. Jadi ada saatnya. Ketika kita mau hidup dalam kehendak Tuhan. Semua keinginan kita dipatahkan. Semua kesenangan kita dipatahkan. Kita dipaksa memilih. Untuk menderita. Udah mulai diam. Aku usah mau nidum. Kalau memang kayak gitunya. Haleluya. Halo. Salam. Nah kita akan lihat lebih jelas. Apa kata Alkitab tentang kehendak Bapak. Yang harus kita terima dan hidupi. Katakan amin. Oke. Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Ya. Jawab Yesus kepada mereka. Ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Wesh mantap. Ini pekerjaan. Yang dikehendaki Allah. Jadi kalau saudara. Mau melakukan kehendak Allah. Agar hidup kita berkenan. Seperti Daud. Agar Tuhan angkat. Amin. Mari kita pahami. Apa itu kehendak Allah. Nah Yesus sendiri. Yang memperkenalkan kehendak Allah. Atau kehendak Bapak itu kepada kita. Dalam Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu apa terus? Yaitu. Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Lanjut. Terus lagi. Maka kata mereka kepadanya. Ya. Tanda apakah yang engkau perbuat? Supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Terus. Tiga satu. Nenekmu yang kami telah makan mana di Padanggurun. Seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Terus. Maka ketahis kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya bukanmu saya yang memberikan makanan roti dari sorga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Jadi bukanmu saya yang memberikan umat Tuhan. Yang di Padanggurun 40 tahun itu makan mana roti dari sorga. Melainkan Bapakku. Apa maksud Yesus? Terus ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga. Roti yang dari Allah. Roti yang turun dari mana? Sorga. Dari sorga. Terus. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi roti itulah yang memberi hidup kepada dunia. Sebab dunia sudah mati karena dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ubah dosa adalah apa? Mau kematian. Tapi lewat roti hidup. Kita yang seharusnya mati karena dosa. Kalau mau makan roti hidup. Maka kita yang tadinya harus mati. Dipulihkan dan hidup kembali. Katakan amin. Amin. Kata mati disini luas pengertiannya. Mati dalam arti terkutuk. Mati dalam arti hidup dalam sakit-sakitan. Mati dalam arti dibawah kemiskinan. Mati dalam arti sial terus hidupnya. Mati dalam arti punya penghasilan tapi tidak bisa dinikmati. Itu juga bisa arti daripada kata mati. Kata mati juga bisa. Punya suami tapi tersiksa. Punya istri tapi teraniaya. Haleluya. Punya anak-anak tapi menyusahkan. Itu juga arti daripada kata mati. Punya pelayanan tapi tidak bertumbuh. Semua jemaat jadi saul. Tidak ada yang jadi daul. Haleluya. Lalu kita membela diri. Itulah harga yang harus dibayar. Itu bukan harga kutuk. Haleluya. Jangan sampai kutuk yang sedang mengendap. Lalu kita bilang itulah karena bayar harga yang melayani. Harus siap. Walaupun sudah mau kiamat. Itu-itu saja jemaatnya. Yang itu-itu saja pun tidak bertobat. Kalau itu-itu saja masih mending. Tapi sudah itu-itu saja pun tidak bertobat. 50 orang pun tidak apa-apa sebenarnya. 25 orang pun tidak apa-apa. 5 orang pun jemaatnya tidak apa-apa asal bertobat. Haleluya. Ada orang lain. Bukan soal masalah rame-ramenya. Rame-rame juga kalau tidak bertobat. Iya betul juga. Kalau rame saja tidak bertobat tidak boleh. Apalagi sedikit. Mana haleluya-nya. Mana haleluya-nya. Haleluya. Sama-sama katakan. Ah-ha-ha. 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 Haleluya. Iya.